Intro Satu persatu petugas Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama Satuan Polisi Pamungperaja dan TNI Polri melakukan penyegelan terhadap kios pedagang kain pasar Sanggam Ajudilayas. Penyegelan terpaksa harus dilakukan kantaran para pemilik kios telah menunggak pembayaran sewa selama kurang lebih lima tahun sejak tahun 2012 hingga 2017. Kepala UPTD pasar Sanggam Ajudilayas Najamudin mengatakan penyegelan yang dilakukan pihak UPTD ini sudah merupakan titik akhir dari imbauan yang dilayangkan pengelola pasar terhadap pemilik kios. Untuk tahap perdana penyegelan kios ini sendiri setidaknya ada 76 kios yang sudah melakukan tunggakan. Tak tanggung-tanggung akibat tunggakan pembayaran sewa kios itu kerugian dari pihak pasar mencapai miliaran rupiah. Upaya penyegelan sendiri dilakukan tanpa ada perlawanan dari pemilik kios. Klasifikasinya ada mulai 2012 sampai sekarang. 2012 ya? Ya. Tapi yang kita tindak ini kita untuk tahap pertama 2012 sampai 2015. Tahap kedua nanti akan menyusul. Itu tahap selanjutnya. Rp75. Rencananya usai melakukan penyegelan tahap pertama terhadap 76 kios, pihak UPTD akan kembali melakukan penyegelan tahap kedua terhadap puluhan kios lainnya. Penyegelan ini sendiri akan terus dilakukan hingga para pemilik kios melakukan menyelesaikan pembayaran sewa kios. MS Zuhri, BNUJ TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!